Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk kepada halaman 114, yaitu menjawab pertanyaan. Nomor 8, cerita ini menceritakan tentang apa? Yang bagian A itu dua gadis dengan sifat-sifat yang cocok atau sesuai. Yang B, ketaatan dan loyalitas seorang anak perempuan terhadap keluarganya. Yang C, yaitu kejujuran dan kesabaran dari seorang anak perempuan yang hidup dengan keluarga sambungnya. Yang D, godaan dari seorang ibu dan anak perempuannya terhadap kaya mendadak. Yang E, yaitu kegigihan dari seorang anak gadis atau anak perempuan dalam memperjuangkan hak-hak dia dan hak ayahnya. Nomor 9, bagaimana bisa bawang putih akhirnya hidup dengan ibu dan saudara sambungnya? Yang bagian A, oh iya nomor 9 ini jawabannya adalah C ya. Temptation of a mother doctor, itu ya nomor C jawabannya. Nomor 9, bagaimana bisa bawang putih akhirnya hidup dengan ibu dan saudara sambungnya? Yang bagian A, yang nomor A, ayahnya mendapatkan sebuah kecelakaan. Yang B, orang tuanya mempercayainya ke mereka, yaitu ke stepmother dan stepsister itu ya. Yang C, dia adalah anak satu-satunya di keluarga. Nomor 9, yang D, dia tidak punya, dia hidup sebatang kara ini artinya ya, dia hidup sebatang kara. Yang E, ibunya meninggal dunia dan ayahnya menikah kembali. Nah jawaban nomor 9 ini adalah yang E ini. Nomor 10, bagaimana bisa bawang merah dan ibunya memperoleh hadiah yang berbeda di dalam labu tersebut? Yang A, mereka mengambil labu yang berbeda. Yang B, mereka tidak benar-benar kehilangan selendangnya. Yang C, mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh si wanita tua atau tidak patuh ya. Yang D, mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh bawang putih. Yang E, mereka menggerutu sewaktu menyelesaikan pekerjaannya. Yang nomor 10 ini adalah C ya, mereka tidak patuh atau tidak mendengarkan apa yang disampaikan si wanita tua. Nomor 11, apa yang kamu pelajari dari karakter bawang putih? Yang A, kebaikan harus dibalas dengan hal yang sama, yaitu dengan kebaikan pula. Yang B, sencerity itu adalah kejujuran dan kebaikan selalu menghasilkan hasil yang manis. Nomor C, walaupun itu baik maupun salah, benar atau salah, orang tua harus dipatuhi. Yang D, kapanpun, di mana ada keinginan, di sana ada jalan. Nomor E, karakter seseorang diturunkan dari orang tuanya. Jadi yang nomor 11 ini jawabnya adalah ini dia, Sencerity, kejujuran, dan kebaikan selalu menghasilkan buah yang manis. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.